Ratusan siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Semarapura melakukan demo di depan Monumen Puputan Kelungkung. Sambil membentangkan sepanduk yang berisi tanda tangan, para siswa ini menolak maraknya situs pornografi yang dapat diakses dengan mudah di jaringan internet. Dengan membawa sepanduk berisi tanda tangan, ratusan siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Semarapura melakukan long mark di seputaran Monumen Puputan Kelungkung Jumat pagi. Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan atas maraknya situs pornografi yang dapat diakses dengan mudah di jaringan internet. Sambil yang berisi tanda tangan ini dikumpulkan dari sejumlah siswa sekolah menengah pertama lainnya di Kabupaten Kelungkung dalam sepekan terakhir. Ini sebagai bentuk dukungan atas aksi penolakan. Dalam aksinya, para siswa meminta Dinas Kominfo Kelungkung untuk memblokir konten-konten berbau pornografi di jaringan internet. Selain dianggap meresahkan, konten pornografi juga dapat merusak moral siswa. Menutup situs porno karena itu mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan pada remaja, seperti minum berasal kohol, hura-hura, itu bisa menyebabkan kepada remaja yang selanjutnya, itu generasi selanjutnya itu menjadi kehancuran pada negara ini dan juga generasi selanjutnya. Ya, biasanya kan kalau misalnya kita nyari pelajaran di Google, itu dia keluar setelah tidak diinginkan. Selain membentangkan sepanduk, para siswa ini juga mensosialisasikan undang-undang pornografi ke sejumlah pengendara yang melintasi jalan di depan monumen puputan Kelungkung. Mereka berharap aspirasi ini dapat ditindaklanjuti dengan serius oleh pihak terkait. Setelah melakukan aksinya selama satu jam, siswa-siswa ini pun akhirnya membuarkan diri secara teratur. KD Martana melaporkan untuk NET.